Hai Halo sahabat-sahabat datang di Alit Arnao channel channelnya tanah sapi pemula kali ini kita di malam hari Hai di kandang sapi pengemukan kita ini penampakan kita sapi kita sedang makan rumput di malam hari jadi ingin kita sampaikan inilah situasi kita di musim kemarau ini kita memberikan pakan ya ini penampakan rumput kita karena tadi kita taruh yang kampil dia kelihatan keluar gasnya asap itu ya jadi karena panas jadi kita bertenak di musim kemarau ini kita harus menyediakan pakan khususnya hijauan supaya sapinya kita ini tercukupi kebutuhan kebutuhan untuk pakannya jadi supaya kita selalu menyediakan hijauan di dalam palungan kita seperti ini untuk teman-teman yang memiliki ternak sapi di musim kemarau sekarang ini kita harus extra waspada untuk mencari pakan hijauan ya ini sungkara masih ada hijauan untuk kita berikan untuk sapi kita di musim kemarau ini karena kita disini memanfaatkan bangpakan kita di sawah jadi ini rumput hijauan kita ini kita dapat kita dapat di sawah karena di sawah itu kita merawat rumput kita sebagai bangpakan di sana juga ada rumput pakcong ada rumput rumput odot juga ada jadi selain rumput sawah kita juga memilih menanam rumput gajah juga di sana oke ini penampakan sapi kita makan di malam hari di musim kemarau ini yang sangat panas ini tetap kita berikan sapinya hijauan supaya tepat tetap bisa memenuhi kebutuhan pakannya dan untuk teman-teman dimanapun berada mari kita tetap semangat memelihara sapi ternak sapi khususnya sapi bali walaupun sekarang musim kemarau jadi mungkin teman-teman yang ingin menjual sapinya itu disaat sekarang ini waktu yang tidak tepat tapi kalau kita memiliki modal sekarang waktunya tepat kita membeli mungkin pedetan atau modal itu membeli sapi karena harganya ya lumayan murah sekarang karena banyak teman-teman yang yang menjual sapi apalagi sepi besar tidak ada kiriman sekarang jadi kalau teman-teman waktu yang bagus untuk beli sapi ya kalau teman-teman memiliki bawang pakan aman untuk membeli bisa menambah sapi waktu sekarang ini waktu yang tepat untuk beli sapi ya karena kita ketahui sekarang ini rumput sulit jadi teman-teman yang tepatnya kering itu banyak yang menjual sapi apalagi saat sekarang ini ya sebab biaya-biaya hidup sebarang mahal dan juga tentunya itu kita prediksi untuk bisa jual di musim lebaran ataupun hidup lada jadi teman-teman kalau punya modal sekarang waktu yang tepat untuk membeli sapi jika laut teman ingin membeli sapi beli sapi di saat seperti ini ya tapi kalau sahabat memiliki sapi ingin menjual dengan pasti akan rugi karena saat ini harga sapi sedang turun-turunnya oke apapun situasinya kita tetap semangat merawat sapi apalagi kita sebagai peternak yang mengandalkan peternak sapi kita ini mari kita rawat dan makanya itu untuk menghindari kekurangan pakan mari kita sediakan selubang bawang pakan tentunya itu bukan sekarang kita baru tanam tapi dari awal kita berencana untuk melihara sapi itu kita sudah memiliki bawang pakan oke walaupun tidak ada bawang pakan tapi kita tetap bisa memberikan pakan comoran kedua bau pisang ataupun pakan-pakan hijauan lainnya tetap semangat mari kita jaga tanah sapi kita supaya kita bisa melewati musim kemarau sekarang ini ya ini sekarang habis PMK ada LST dan sekarang kemarau ya itu perjuangan kita memang tidak pernah berhenti sebagai peternak apalagi kita pemula baru belajar kita selalu ingin berbagi informasi mari kita sering mendukung supaya kita bisa melewati fase yang sangat-sangat kita berat jalan ini untuk itu mari kita berdoa bersama-sama semoga sapi kita sihat kita sihat kita bisa mencari rumput dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Masa apapun tujuan kita semoga kita dilancarkan dan nanti supaya sapi kita bisa laku sesuai dengan harapan mungkin di Hari Raya Idul Adar ataupun Baran Naji dan di Idul Fitri bisa kita jual lebih mahal dan itu saja bisa informasi kita di malam hari ini kita ingin membagikan aktivitas kita di malam hari ini sebagai peternak sapi karena kita ketahui di siang hari sangat panas sekali dan di malam hari ini ini kita pantau tanah sapi kita semoga selalu aman dan karena tadi sudah kita berikan air siang hari ya ini penampakan kita di malam hari oke sahabat dimanaku berada terima kasih telah mendukung channel ini semoga kedepannya selalu bisa kita berbagi informasi yang bermanfaat dan mari kita belajar bersama kalau ada kata-kata saya salah saya mohon maaf dan jika ada masukan silahkan tulis di kolom komentar mungkin ada masukan ataupun mungkin ada pertanyaan jikalau bisa saya share di saluran ini jika tidak mari kita sama-sama mencari informasi di sesama Oke itu saja dulu informasi yang kita bisa bagikan sampai jumpa di video selanjutnya salam ngarit dari Bali sampai jumpa ya